selamat menikmati dan pekerjaan animator banyak ditempatkan distribusi sebuah animasi ke perusahaan animasi biasanya di kota-kota besar ataupun di luar negeri tentunya nah untuk animator ini untuk gaji bervariasi ya antara 4 sampai 7 juta bahkan bisa lebih lagi bisa 12 juta dan lain sebagainya terkenal itu perusahaan itu sendiri yang menerapkan patokannya seperti apa biasanya ada patokan untuk first graduate atau orang yang baru bekerja atau yang udah expert pastinya berbeda patokan yang ngasihnya untuk minimal lulusannya bisa dari SMK sampai ke sarjana ya mungkin ya patokannya seperti itu dan tentunya harus memiliki sertifikat produksi animator sebagai dasar untuk bekerja di animasi nantinya nah animator itu nilai itu apa? animator adalah profesi yang berkaitan dengan seni menciptakan ragam gambar yang akan mencintai sebuah ilusi bergerak pada saat ditayangkan pekerjaan menjadi salah satu pekerjaan impian di dunia animasi seorang animator bisa kerja di industri film, televisi, iklan, olahraga, bahkan video game nah dengan melihat cakupan beragam dan kompleksitas bidang animasi ini mereka animator perlu berkomitmen pada aspek tertentu jadi harus bisa memutuskan jenis animasi apa yang akan ditekuni nantinya untuk mengukur komentansi dan kecatatanmu di bidang animasi nah kalian bisa menampilkan hasilnya di portfolio kalian seperti itu pendaftarnya dengan membuat portfolio siapa tahu nanti ada produser yang tertarik untuk merekrutnya yang perlu kamu ketahui kartun adik dan soko jarwo, film meraih mimpi, war dan rimba Indonesia, tendangan hari lintar, keluarga somat, kuku rokyu, si entang, film shizuki, the movie adalah beberapa contoh karya animasi lokal yang bisa menikmati di televisi maupun lewat layar bioskop yang kedua industri animasi tanah air makin mengelihat seperti diberitakan dalam media sayangnya juga dibandingkan dengan pengembangan animasi luar negeri industri animasi lokal masih jalan ditemak melansir harian tempo setidaknya ada 5 langkah untuk mulai terjun di dunia animasi yaitu memahami profesi animator memilih studio yang paling sesuai muncul portfolio mempelajari pasar dan memulai untuk bekerja pemerintah Indonesia akhirnya mendukung perkembangan industri animasi mengutip dari media kompas dukungan tersebut dibelajukan dengan adanya creative room sebagai wadah untuk mengendalikan digital skill kaum muda yang mengunduti dunia animasi dan juga game yang lima animator bisa jadi pilihan profesi yang menjajikan apalagi saat ini pemerintah Indonesia sudah menjajah mendorong tumbuhan tumbuhnya ekonomi kreatif yang keenam untuk mengendalikan sukses tersebut besar di industri animasi menurut Ronnie Ganey animator film Aspanger Infinity War dikutip dari media kompas tidaknya diperlukan 5-6 tahun asalkan dibalik dengan kerja keras sabar, konsisten, dan terus belajar peran dan tanggung jawab dari seorang animator yang utama adalah bekerja secara kreatif untuk menghasilkan esontisitas desain bekerja secara efektif dengan staff desain dan produksi lainnya mampu menciptakan desain yang sempurna dengan memasukkan karya seni dan bahasa menciptakan desain yang informatif dan komunikatif yang bisa menunjuk psikis audien memposeskan diri sebagai pemencah masalah dalam kebuntuan komunikasi dan menciptakan komunikasi baru dalam bentuk visual selalu kreatif dan memiliki wawasan baru akan perkembangan audien yang selalu berubah sewaktu-waktu pengetahuan dan keahlian yang harus dimiliki oleh seorang animator yaitu kemampuan berpikir kreatif kemampuan menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi kemampuan desain kemampuan kerja tim kemampuan artistik kemahaman nirmana kemahaman super grafis berkarya sebagai animator bisa dimulai dengan museum portfolio perlahan ketika karyamu mulai di lirik perusahaan animasi kamu bisa mencoba pekerjaan lepas lama kelamaan kamu pun bisa bekerja di studio animasi yang lebih keren kalau sudah jadi animator handa bukan gak mungkin kamu bakal jadi produksi desainer yang bertanggung jawab dalam pembuatan animasi tokoh inspiratif animator profesional kelas dunia yaitu yang sudah tidak asing namanya lagi yaitu Rini Sugiyanta nama Rini Sugiyanta mungkin masih terdengar asing di telinga masyarakat Indonesia tapi ternyata ia begitu dikenal di dunia film internasional apalagi yang bergenre animasi dan skin fiction mengerti tempo di dunia film dimulai ketika ikut terlibat dalam pengharapan The Adventure of Tintin The Secret of Unicorn pada tahun 2011 setelah itu ia kerap terlibat di proses kreatif termasuk film Ready Player One yang masuk nominasi piala Oscar 2019 ketertarikan Rini pada dunia animasi dimulai saat ia mempelajari bidang tiga dimensi ketika kuliah arsitektur ia pun lantas memutuskan untuk mendalami bidang animasi di Art University San Francisco bukan perkara mudah baginya merintis karir sebagai animator ia semangat kesulitan mencari kerja sebelum akhirnya sebuah perusahaan game memberinya kesempatan untuk manggang melancir media kompas Rini juga pernah mengisipi garapan animasi di berbagai beberapa studio game seperti Stanford Offset Studio dan Blur Studio selanjutnya ia bergabung dengan beta digital di tahun 2010 meski telah berhasil menembus level internasional Rini tidak terlalu berbangga hati atas pencapaiannya itu Rini merasa industri animasi sangat kompetitif untuk itu ia terus memacu diri kita akan tetap menghasilkan karya yang bagus menurut ini seperti yang dikutip di VOA Indonesia untuk menjadi animator handal harus selalu memperhatikan detail kerja keras terus berhati tentunya tidak boleh mudah menyerang dari ini kita bisa melalui sosial yang tak kenal terus mengembangkan potensi diri agar bisa merayakan karya-karya baru nah itu tadi proses pekerja di dunia animasi yaitu sebagai seorang animator semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian dan jika bermanfaat silahkan klik tombol subscribe klik like dan share video ini semoga bermanfaat untuk yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih